Intro Halo Sobat Brandy Dengan pembahasan stoichiometri atau perhitungan kimia disini diketahui jadi ada unsur X dan Y dalam dapat membentuk 2 macam senyawa di alam jadi komposisi X dalam senyawa pertama adalah 20% komposisi Y dalam senyawa kedua adalah 60% masa X dalam kedua senyawa tersebut adalah sama yang ditanya adalah perbandingan masa Y pada kedua senyawa kita garis bawahi, kita highlight dulu jadi gini, yang ditanya adalah perbandingan masa unsur Y pada ketua senyawa kalau tadi di awal, di soal awal disebutkan bahwa unsur X dan Y dapat membentuk 2 macam semacam senyawa tapi dengan komposisi yang berbeda seperti itu jadi nama hukumnya itu adalah hukum Dalton atau yang disebut dengan hukum perbandingan berganda baik, itu jadi kuncinya, saya ulangi lagi kuncinya untuk menentukan hukum perbandingan berganda ini itu kita lihat dari sisi ini sisi soalnya kalau dia menyebutkan bahwa unsur dengan unsur yang sama unsur perbentuk yang sama tapi bisa menghasilkan 2 senyawa berarti dia punya komposisi tertentu dan disebut dengan perbandingan berganda sekarang kita masuk ke soal jadi langkah untuk menentukan perbandingan masa unsur Y dalam senyawa pertama dan kedua adalah dengan menyamakan dulu perbandingan pada masa unsur X pada senyawa pertama dan kedua jadi kita tentukan dulu pertama komposisi X dalam ini senyawa pertama ya senyawa 1 tadi komposisi X nya itu sama dengan 20% berarti masa Y nya adalah 100% dikurang 20% dapatnya 80% sekarang masa X banding masa Y 20% dibanding 80% berarti 2 banding 8 sama-sama dibagi 2 jadi 1 banding 4 oke lanjut ke senyawa yang kedua senyawa 2 itu dinebutkan bahwa komposisi Y nya adalah 60% jadi masa jadi masa X X itu sama dengan 100% dikurang 60% dapatnya 40% kita bandingin masa X banding masa Y berarti 40% di banding 60% 4 banding 6 dikecilin sama-sama dibagi 2 jadi 2 banding 3 jadi soal tadi itu jadi pertanyaannya adalah ketika masa si X nya sama maka masa Y perbandingan masa Y di kedua senyawa bagaimana? kita samakan kuncinya kita samakan dulu X nya yang satu 1 banding 4 yang satunya 2 banding 3 ini X ini Y membentuk senyawa 1 dan senyawa 2 oke kita samakan yang X jadi kali 2 biar sama X nya disini dikali 2 dikali 2 dikali 1 dapatnya jadinya 2 kali 8 sorry maksudnya 2 banding 8 yang 2 tetap 2 banding 8 nah perhatikan disini udah sama ada yang salah disini ini maksudnya 3 nah X nya sudah sama berarti kita simpulkan bahwa perbandingan masa Y pada senyawa 1 dan 2 adalah 8 banding 3 opsi yang tepat adalah A semoga mudah dipahami selamat balik Sobat Berli salam edukasi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax